Isu ekonomi dan kesejahteraan rakyat akan menjadi prioritas di Pilpres 2019. Pasangan Jokowi Dodo Maruf Amin akan menekankan pada keberhasilan pemerintah, sementara Prabowo Subianto Sandiaga Uno akan mengedepankan isu ekonomi mikro terkait akses ke lapangan pekerjaan dan harga kebutuhan pokok. Presiden Petahana Jokowi Dodo mengakui beratnya pengelolaan ekonomi negara. Jokowi menyebut, membangun Jawa sebenarnya sudah cukup untuk meningkatkan perekonomian serta elektabilitas seorang petahana. Tetapi Jokowi tak mau terjebak dengan cara seperti itu. Kenapa kita harus bangun di Papua? Kenapa kita harus bangun di Maluku Utara? Kenapa kita harus bangun di NTT? Kenapa kita harus bangun di Indonesia Bagia Timur? Ya kita ini bernegara, bukan berbisnis, bukan berekonomi saja. Kini tim ekonomi Jokowi Maruf Amin semakin kuat dengan bergabungnya sejumlah pengusaha. Salah satunya Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI, Bahlil Lahadalia. Bahlil diberi tugas menggerakkan dan memberikan masukan untuk pengembangan perekonomian dan lapangan kerja khususnya milenial. Dan kalau kita bicara lapangan pekerjaan, kita bicara tentang bagaimana peningkatan ekonomi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Di samping itu memang harus ada peningkatan SDM lewat pelatihan-pelatihan. Dan saya pikir, Pak Jokowi punya kemampuan untuk membuat suatu kebijakan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan, dan diawali dalam periode yang kemarin dengan membangun infrastruktur. Sementara pasangan Prabowo-Sandiaga juga mengandalkan isu-isu ekonomi untuk meraih dukungan di Pilpres 2019. Ini terlihat dari nama resmi Koalisi Parpol Pendukung Prabowo-Sandi, yaitu Koalisi Indonesia Adil Makmur. Nama itu dipilih karena pemerintahan Jokowi gagal menghadirkan keadilan ekonomi dan hukum. Iya, karena problem bangsa dan negara itu adalah problem keadilan. Keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan ketimpangan, dan kemakmuran adalah sesuatu yang menjadi cita-cita juga bagi rakyat Indonesia. Sehingga kita akan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fokus ekonomi khususnya di dua isu utama, lapangan pekerjaan dan stabilitas harga pangan, selalu menjadi materi kampanye yang disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 2, Sandiaga Uno. Salah satunya saat bertemu pedagang di pasar Bojongkulur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Oke, insya Allah, insya Allah, kalau Pak Prabowo dan saya dapat amanah dari Allah SWT, tahun 2019, tahun 2019, insya Allah, harga-harga diturahi. Para pedagang bisa dapat jualannya lebih ramai, pasarnya ditata lebih bagus, insya Allah semua barokah. Janji-janji untuk mewujudkan keadilan ekonomi harus benar-benar dibuktikan oleh siapapun pasangan calon yang terpilih nanti. Jangan sampai isu ekonomi hanya dipakai untuk meraih dukungan dan dilupakan setelah berkuasa. Nah, bagaimana para pasangan calon akan memperjuangkan perbaikan perekonomian nasional dan apa tantangan ekonomi yang akan mereka hadapi nanti? Untuk bahasnya sudah hadir di studio, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Hibmi Bahlil Lahadalia. Selamat malam Pak Bahlil. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bahlil juga masuk ke timnya Pak Jokowi, kan tim kampanye nasional ya? Mbak kok taunya lebih cepat kan? Iya betul Mbak, betul. Sudah terlalu banyak beritanya. Selamat datang Pak Bahlil. Kemudian ada ekonom senior, Isanuddin Nursi. Selamat malam Pak Isanuddin. Selamat malam. Terima kasih juga sudah hadir di Sapa Indonesia malam untuk Anda. Kemudian ada, ini ahli ekonomi dan BUMN, Said Dido. Selamat malam Pak Said. Ini ahli-ahli ekonomi semua nih yang duduk di Sapa Indonesia malam. Terima kasih sudah hadir. Karena, saya mau minta duluan siapa yang bicara ya? Ah, yang dari TKN dulu lah. Karena Anda gini, kan Pak Bahlil ini sudah masuk menjadi bagian dari tim kampanye nasional. Kami mau tahu, kira-kira pandangannya kira-kira berubah dari yang sebelum masuk menjadi tim kampanye nasional dengan saat setelah masuk menjadi tim kampanye nasional. Saya minta dulu deh, menilai fokus pemerintahan saat ini ke infrastruktur yang menurut sebagian orang tidak langsung bisa memberikan dampak kepada perekonomian di tingkat mikro misalnya katakanlah di daerah-daerah. Anda setuju atau tidak setuju? Gini, ini bukan persoalan setuju atau tidak setuju, tapi minimal saya memberikan penjelasan dulu. Bahwa fungsi pemerintah itu tidak hanya pada profit-oriented, tapi kan dia melakukan pelayanan. Melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang di Indonesia, termasuk dalamnya lah ekonomi. Kalau ditanya apakah pembangunan infrastruktur itu dapat menjawab terhadap peningkatan kejahatan atau tidak, maka jawabannya adalah begini, dalam teori ekonomi manapun, kalau saya salah nanti diluruskan oleh abang saya berdua, bahwa membangun sebuah basis ekonomi di wilayah itu membutuhkan infrastruktur. Kita tidak hanya berbicara tentang kesenjangan pendapatan, pemerataan pertumbuhan ekonomi itu telah terjadi generasi kita cukup tinggi, hampir 0,4 di saat sebelum pemerintahan periode pertama Pak Jokowi. Kemudian berlahan-lahan itu menurun, dan yang lebih penting lagi adalah kesenjangan itu juga terjadi pada pertumbuhan-pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Nah oleh karena itu, seperti contoh di timur ya, di Maluku, di Papua, memang pertumbuhan ekonominya tidak terlalu bagus, karena antara wilayah dengan infrastruktur itu sangat jauh sekali. Makanya dilakukanlah untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Di samping itu memang juga kita akui bahwa di Papua itu kan ada perbatasan dengan PNJ, kemudian di Kalimantan. Nah harapannya ke depan adalah infrastruktur ini dibangun dalam rangka mengoptimalkan potensi arus barang masuk yang pada akhirnya kemudian bisa meningkatkan perekonomian di daerah tersebut. Karena pertumbuhan ekonomi itu, pertumbuhan ekonomi nasional itu akan kuat kalau juga diberingkan dengan pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur lah pintu masuk untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan ekonomi. Jadi konsepensi logisnya memang butuh waktu untuk menuju itu, maksud Anda? Gini, membangun infrastruktur itu tidak langsung hari ini bangunan, besok langsung rasakan, nggak ada itu. Saya pikir dimanapun, nggak ada. Bahwa bukan hanya infrastruktur yang menjadi faktor dominan atau faktor utama, iya, tetapi pintu masuknya tetap infrastruktur. Kita tunggulah lima tahun, mudah-mudahan ke depan kan SDM yang sudah akan dibangun ya. Insya Allah akan lebih baik. Pak Isanudin? Apanya nih? Fokusnya adalah infrastruktur yang menurut sebagian orang itu nggak terlalu berdampak, langsung berdampak secara langsung kepada ekonomi masyarakat, terutama masyarakat bawah. Anda melihatnya juga seperti itu? Dalam ilmu manajemen, menilai infrastruktur punya tiga tahap. Tahap pertama evaluasi proyek, outputnya apa, baru kemudian dampaknya, baru kemudian multi-flyernya. Anda level mana bicaranya nih? Dampak dan multi-flyernya? Di outputnya dulu, karena ngelompak ke sana nggak bisa. Nggak bisa loncat gitu ya? Oke. Kalau kita lihat output, yang paling nyata sekarang adalah terjadinya indeks persaingan meningkat. Persaingan meningkat dari posisi 41 ke 36. Itu membaik. Tapi pada saat yang sama, ketika terjadi peningkatan indeks daya saing, tidak terjadi perbaikan harga. Yang terjadi adalah gejolak harga. Padahal yang namanya perbaikan indeks persaingan, musuhnya diikuti dengan tidak adanya gejolak harga. Kenapa agak gejolak harga? Kan kalimatnya indeks persaingan. Persaingan itu empat komponen. Price, quality, delivery, inovasi. Kalau Anda bicaranya terjadi peningkatan indeks daya saing posisinya, diikuti dengan perbaikan indeks performance itu, kinerja logistik namanya, maka mestinya ada perbaikan pada harga. Seharusnya kan? Tapi tidak terjadi. Apa indikator sederhana? Lihat beras. Tersedia di mana-mana, penuh dengan impor, tapi harganya naik. Artinya apa? Artinya, mata rantai dari mulai sumber daya, produksi dan distribusi, belum punya dampak. Nah, tadi sudah tidak. Belum punya dampak yang memperkuat perekonomian rakyat. Apa yang salah? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Apa yang salah? Apa yang salah? Yang salah adalah terlampau ambisius. Apa yang terlampau ambisius? Anda tidak melihat struktur kebutuhan dari masing-masing wilayah. Tidak semua wilayah disuruhkan. Kukul rata gitu? Nah, tidak bisa. Begitu. Sejak awal saya menyatakan, benar Jokowi Dodo membangun infrastruktur itu benar. Tetapi cara berpikirnya ambisius. Saya ambil indikator sekarang. Dalam cara berpikir Jokowi Dodo dan teman-teman, jumlah yang harus dibangun dengan dana Rp5.519,4 triliun. Disediakan oleh APBN hanya 40%. Ini yang saya ambil, langkah pemerintah. Apa artinya? 60% diserahkan ke pihak lain. Termasuk terhadap EWMN. Lalu kemudian kita lihat apa yang dikerjakan. Udah saya bilang sejak awal, perencanaan listrik itu tidak logis. Basisnya salah, rujukannya salah, sehingga dampaknya juga akan ukuran. Maka benar terakhir. Iya, kami hantikan proyek 35 ribu watt. Yang 35 ribu watt ya? Iya. 35 ribu watt ya? Sadarnya telat, toh. Saya ingin mengatakan, tesis saya tentang ambisius itu benar. Itu satu baru satu. Yang kedua sekarang, kita lihat jalan tol. Disebutlah, bangun Trans Sumatera. Sebutlah Samarina Balikpapan. Yang saya tidak tahu adalah Bitung Menaduh. Tapi Anda jangan bicara Samarina Balikpapan. Karena saya merasakan langsung. Anda bayangkan ketika saya datang dari Tulang Bawang ke Kalianda. Apa yang mesti saya nikmati? Mesti jalan tol itu kan? Enggak ada. Sepotong. Kenapa? Sepotong. Tapi kan diresmikan. Satu. Yang kedua, Samarina Balikpapan. Samarina Balikpapan itu bukan daerah Jokowi-Dodo. Dari zaman Awang Faruk berkuasa di sana, itu tidak pernah selesai. Apa konfliknya? Konflik tata ruang antara tingkat dua sama provinsi. Enggak pernah selesai. Sampai sekarang kita tidak selesai. Saya ingin mengatakan, itu enggak bisa dimasukin dalam cara berpikir begitu. Ada lagi sekarang, contoh yang paling nyata di depan mata kita. Bandara Kertajati. Sudah sedemikian hebat posisinya. Adanya di mana? Majalengkah. Mestinya dia bisa bermanfaat. Berapa penerbangan yang katanya internasional itu masuk di situ sekarang? One and only. Kenapa? Karena tidak terkoneksi. Nah, di sini ketemu. Apa yang dimaksud dengan infrastruktur? Infrastruktur itu memerlukan empat syarat. Yaitu? Dia harus terkoneksi. Dari mantai-satarantai sumber daya, produksi, dan distribusi. Harus terkoneksi. Harus tersedia. Dan harus bisa dijangkau. Affability-nya ada, affordability-nya ada, dan kualitas yang bisa diterima. Yang terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini, 14 proyek kemarin, 14 kecelakaan terjadi. Reability-nya tingkat kehandalan dia jadi masalah. Sehingga ketika dihentikan moratorium, apa persoalan pokoknya? Fail construction. Kegagalan konstruksi. Itu kan berbahaya. Apa artinya? Lagi-lagi fail construction itu membuktikan. Anda ambisius di situ. Pak Syed, Anda menilai juga, bahwa infrastruktur jadi ambisius atau apa? Saya pikir awalnya memang terlalu bersemangat, dan lambat merevisi setelah menghadapi kenyataan. Jadi begini, yang dikatakan Pak Esan Udin Sudi tadi, itu kan awalnya rencananya kan begini, 60% itu diharapkan swasta masuk. Ya kan? Tapi swasta yang masuk ternyata tidak menarik. Akhirnya, semua yang laku dibebankan ke BUMN. Sekarang BUMN yang ngos-ngosan menanggung semua utang tersebut. Nah, ini yang problem besar adalah, sekali yang dikatakan Pak Esan Udin Sudi, saya ingin menganggalkan dulu, infrastruktur itu tolong dibagi tiga deh. Jangan semua disamaratakan. Ada infrastruktur dasar, betul-betul untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, itu wajib pemerintah APBN. Wajib betul APBN. Seperti hanya membiayai tentara, polisi, itu kan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada infrastruktur... Itu tidak mungkin dikurangi sama sekali. Tidak boleh, itu negara. Negara yang harus... Yang kedualah, infrastruktur ekonomi. Ekonomi bangsa. Ada infrastruktur komersial. Ini pendekatannya berbeda-beda. Nah, ini agak dicampur pendekatan pembangunannya. Belum, baru infrastruktur ekonomi di pendekatan komersial. Maka ketemulah jalan tol tidak layak. Ketemulah kereta tidak layak. Tapi dipaksakan semua secara komersial. Nah, secara komersial, hukum ekonomi berlaku. Pak Basri paham betul. Kalau IRN-nya nggak nyampe, siapa yang mau masuk? Oke. Nah, dulu saya masih dalam. Dulu timbul memang pemikiran. Dikasih dulu PMN kepada BUMN. Habis itu dijual. Tapi apa yang terjadi? Karena target pemerintah sekarang ini adalah yang penting cepat selesai, mengabaikan tentang kos. Akhirnya kos naik berapapun, itu dilaksanakan. Setelah jadi, ruas ini mau jual, swasta nggak ada yang mau beli. Karena tidak layak. Nah, ini akumulasi semua terjadi, sehingga dampaknya adalah, jadi jangan heran, nilai tukar rupiah terjadi itu, orang tahu semua, bahwa pemerintah itu berdampak ke fiskal. Nah, dampak fiskal ini menjadi, menurut saya, udah lingkaran setan. Lingkaran setan terjadi karena, ya, tadi, Pak Yunus meneritakan ambisius. Harusnya, menurut saya, pada saat, 2017, 2016, sudah tahu bahwa, proyek-proyek yang mau disiindikan ke swasta ini, tidak laku, maka segera lakukan revisi. Nah, sekarang, tidak pemerintah, sudah tahun terakhir, tidak mungkin ada suatu pemerintahan, mengakui kesalahannya di tahun terakhir. Tidak mungkin. Secara politis. Secara politis. Maka dia maju terus, padahal sebenarnya, sudah ada di lingkaran setan. Proyek ini dilanjutkan, akan menambah beban, saya kasih contoh aja lah, LRT. LRT itu kan, 29 triliun. Itu 10 triliun itu, dari pemerintah loh. Nah, menurut saya, subsidi, setelah itu nanti, kosnya berapa itu? Karena begini, problemnya, problem sekarang adalah, yang diutamakan peresmian. Jalan tol itu, masa setiap ruas, setiap, belum, jalan tol itu satu ruas, satu jalan tol namanya. Tapi ada yang jadi, diresmikan lagi. Ada yang jadi, diresmikan lagi. Jadi ada jalan tol nanti mungkin, 10 kali diresmikan. Pak Bahlil udah minta, mau jawab aja, benarkah pukul rata, benarkah tidak realisis, dengan melihat kemampuan kita, alih-alih kemudian jadi apa? Jadi ter, apa namanya, kalau jalan itu, jalannya tersendat-sendat, gara-gara terlalu banyak, bebannya ke kita. Apakah itu yang terjadi? Jangan dijawab dulu, jangan dijawab dulu. Kita jeda. Saya janji ngasih waktu ke Pak Bahlil, setelah nanti, langsung masuk ke Sampai Indonesia yang malam.